saya ulang ya ya saya ulang ya nah sekarang ini saya ingin memberikan stylenya untuk yang ini saja jadi ingin memberikan style jadi hello world yang disini gak dapet tapi yang dapet itu adalah yang di dalam tag P tag P yang berada di dalam ini P1 ini ya jadi hanya disini saja gitu ya biar adil saya tambahkan gak usah itu saja oke kalau ini kira-kira gimana selektornya bagaimana nah ini yang belum kita pelajari ya nah untuk memilih yang ini gitu ya caranya seperti tadi ya jadi misalnya disini nih ini bukan P1 nih ini ULM gitu ya ini UI nih gitu artinya disini saya hapus dulu nah saya ingin memilih tag P yang ada di ULM saja gitu ya nah kalau saya ingin memilih tag P yang ada di ULM saja gitu ya tapi memang disini juga gak ada tag P oh biar adil ini ya nah saya ingin memilih tag P yang ada di ULM saja gitu ya bukan tag P yang berada di UI gitu nah itu kira-kira bagaimana nah yang kita pilih ya seperti tadi ya kita pilih induknya dulu gitu ya kita pilih induknya dulu gitu ya baru kita pilih anaknya gitu ya nah disini yang jadi induknya kalau kita pilih P gitu ya jadi induknya ini kan P juga gitu ya maka nanti gak tidak ada pembedanya P P yang disini dengan P yang disini gitu ya maka kalau kita ingin mengambil yang disini gitu ya mengambil yang disini maka kita pilih aja pakai nama kelasnya gitu ya nama kelasnya kan adalah ULM nah setelah itu yang ingin kita style-nya itu adalah yang di dalamnya ya P yang di dalamnya ini nah maka kita tambahkan P disini nah misalnya saya beri text decoration saja ya underline nah seperti itu maka nanti harusnya hello world ini gak ada underlinenya tapi fontnya areal gitu ya yang ini juga areal juga ya karena kan dia ikut induknya yang ini juga harusnya areal juga karena ikut induknya induknya itu adalah yang P yang ini ya jadi yang P seluruh P itu pakai font areal nah kemudian saya pilih saya pilih dulu ULM-nya karena disini ULM-nya pakai keras artinya disini ada titiknya ya setelah itu baru saya pilih elemen di dalamnya yang P ini gitu ya nah artinya yang P di UI ini harusnya gak dapat style gitu ya ini P5 ULM-nya dan ULM-nya Tari ada yang salah text decoration kita lihat ya oke oh kelas ULM kemudian P hai hai ada yang salah di hai 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 harusnya P yang didalam ini yang dapat warna biru gitu ya Hai bentar saya ada yang terlewat atau apa hai 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 selamat menikmati mungkin bisa bantu saya, saya ada melakukan kesalahan dimana harusnya sih berhasil oke, saya coba yang ini yang ini itu disini kan saya punya div gitu ya di dalam div itu ada P disini saya punya div di dalam divnya ada P oke misalnya saya ganti disini bukan disini saya ganti div gitu ya kira-kira masih mau atau bisa atau enggak khawatirnya di dalam P tidak boleh ada P gitu nah itu ya sepertinya di dalam P tidak boleh ada P gitu jadi itu yang membuat error gitu karena mungkin bingung juga di dalam di dalam apa di dalam P di dalam paragraf ada paragraf gitu nah makanya saya ganti jadi div ya nah disini saya ganti ini div semua jadi seluruh div itu pakai seluruh div itu pakai arial gitu ya maka kata-kata hello world kemudian paragraf ini itu dapat imbasnya ya karena ini kan di dalam div gitu ya ini div ini div jadi seluruh text yang ada di dalam div itu jadi arial termasuk yang ini dan yang ini nah sekarang div yang di atas ini URM div yang di bawah UI gitu ya kalau saya ingin menunjuk gitu ya menunjuk yang P disini saja gitu ya maka saya tunjuk dulu induknya gitu ya tapi kalau saya tunjuk induknya adalah div nanti sama dengan ini jadi misalnya saya tulis nih disini bukan URM gitu ya saya tulis div gitu ya div dan P nah nah maka dapatnya seperti itu ya jadi kalau misalnya div dan P maka dapatnya seluruh seluruh P yang ada di dalam div tapi nih kalau misalnya .wlm gitu harusnya sih hanya P yang ada di wlm saja tapi disini ternyata enggak gitu ya saya coba saya coba oh ada yang salah lagi harusnya sih ini saja permisi Pak ya bisa bantu saya itu ya yang yang tag itu seharusnya div loh Pak yang di bawah yang ini oh iya oke oke terima kasih ini ya kesalahannya ya terima kasih saya kita lihat lagi nah ya oke terima kasih tadi bantuannya nah ini div gitu ya jadi kalau ingin menunjuk yang ini saja maka kita tunjuk kelasnya ya karena kan saya tidak mungkin menunjuk ini contohnya nih ya saya tunjuk yang ini adalah div gitu ya maka nanti dapat semua ya jadi div yang ini div P yang disini dapat karena di dalam div P yang ini juga dapat karena di dalam div gitu ya nah seperti itu nah ini maksudnya yang kombinatorial ya jadi ini salah satu contoh kombinatorial dengan menggunakan elemen elemen html gitu ya div itu elemen html P itu juga elemen html gitu nah ini salah satu contoh gitu ya nah kalau misalnya kita ingin P yang disini saja maka kita bisa pilih gitu ya disini kebetulan yang menjadi pembeda hanya kelas ya ini kelas nilainya ulm ini kelas nilainya UI gitu ya kalau ID gimana ya gak masalah kalau ID gitu ya jadi kalau ingin bagian sini saja yang dapat dapat stylenya maka ini kita ganti jadi ulm gitu nah maka bisa kalian lihat stylenya yang warna biru dan bergaris bawah itu hanya di bagian ini saja kalau misalnya kita ingin yang di bagian sini yang dapat style warna tulisan biru dan underline maka kita ganti jadi UI gitu ya nah seperti itu kemudian komponennya ini bisa lebih dari satu ya jadi bisa contohnya nih contohnya saya ingin div UI P gitu ya ini pasti maksudnya adalah sebentar ya ini benar gak nah ini nah ini jadi ini div titik UI artinya div yang kelasnya UI gitu ya kemudian yang kemudian kita tunjuk lagi P yang di dalam seluruh elemen P yang ada di dalamnya gitu ya nah jadi tadi bisa saya tulis seperti ini saja gitu ya artinya ini kelas berdasarkan kelas dia gak peduli kelasnya itu ada di div ada di P dia gak peduli gitu ya seperti itu sampai sini ada pertanyaan kalau ada pertanyaan silahkan di kolom cat ya kemudian kalau ini kelas artinya juga bisa ID ya kalau ini kebetulan misalnya UI nya pakai ID gitu ya maka saya berikan ID P nah bukan ID ya apa UI nah seperti itu UI sama dengan P yang ini ULM tapi pakai titik nah silahkan sampai sini ada pertanyaan ini yang kombinatorial ini kira-kira boleh gak di dalam misalnya kita coba ya ada UL di dalamnya disini ada LI nah seperti ini jadi yang P dapat tapi UL nya ini gak dapat ini ya nah kalau misalnya saya ingin memberikan style yang untuk RPL kira-kira seperti apa kita lihat ya artinya misalnya kita bisa kita pilih berdasarkan kelas nih kita lihat ULM kemudian P kemudian U kemudian LI misalnya bisa bisa gak oh sepertinya ada masalah dengan oke oke jangan di ini ya jangan di P di kemudian UL UL Kalau tadi Di dalam P Bisa gak Oh gak bisa ya Di dalam P Gak bisa Kalau gitu saya keluarkan Jadi disini Saya ingin memberikan style pada Li misalnya ya Sebenarnya kita berikan li aja langsung Gak masalah gitu ya Contohnya nih saya berikan seperti ini saja Maka seluruh Li harusnya dapat style Yang ini ya Font size 30 Tapi kalau saya ingin menunjuknya itu Detail gitu ya Jadi saya ingin menunjuknya cuma li yang ada Disini gitu ya Awalnya disini ada li juga Maka saya pilih Ini dulu Kita tunjuk induknya dulu Kemudian saya tunjuk ul baru saya tunjuk Li disini gitu ya Nah Disini kebetulan divnya adalah Pakai kelas ulm gitu ya Jadi saya pilih dot ulm Kemudian saya pilih ul gitu ya Setelah itu baru saya pilih li Gitu yang ini Maka setelah itu baru saya berikan style nya Maka saya dapat style seperti ini Nah jadi disini bisa kalian lihat Kombinatorialnya itu bisa lebih dari dua Gitu ya Nah disini misalnya nih Disini saya beri Kelas sama dengan DS gitu ya Saya ingin memberikan Style nya untuk yang DS saja Gitu ya Maka bisa saya Dibuat kira-kira Seperti ini Jadi ulm kemudian ul Kemudian ini DS gitu ya Karena ini kelas Maka saya tambahkan titik DS Nah maka dia dapat style nya Nah Kalau ingin lebih detail lagi gitu ya Khawatirnya Misalnya disini ada Contohnya Misalnya disini ada P Tapi kelasnya Ulm gitu ya Nah jadi ada Ada P Tapi kelasnya ulm Kalau saya Tunjuk Tunjuk Ulm saja Gitu ya Kelasnya Maka khawatirnya nanti terpilih Keduanya ini kan ya Nah disini kalian bisa mendetailkan Misalnya ini Yang Dib Kelasnya Ulm Gitu ya Yang ini juga Dib Kelasnya Ulm Gitu ya Bisa seperti itu Gitu Nah Silahkan sampai sini ada pertanyaan Atau ada yang harus saya ulang Silahkan Jadi sistemnya seperti hirarki ya Tunjuk induknya Sebagai selektor Lalu tunjuk anaknya yang di dalam Gitu Kemudian Induknya itu bisa kalian tunjuk Berdasarkan nama tag Atau elemen htmlnya kah Atau berdasarkan nilai Atribut kelasnya Kalau pakai nilai atribut kelasnya Artinya pakai titik Gitu ya Kemudian bisa juga pakai Atribut ID Kalau pakai ID Artinya Kalian Pakai Pagar Gitu Nah itu yang kombinatorial ya Umumnya sih yang kalian akan lihat Seperti itu Nah kemudian disini ada contoh Kombinatorial bermacam-macam ya Yang saya jelaskan tadi Yang seperti ini nih Gitu Nah disini juga ada yang pakai tanda lebih besar Ada pakai tambah dan ada pakai tanda seperti cacing ini Nah itu nanti bisa kalian baca lagi di bukunya Maksudnya apa Disini ada kombinasi elemen Satu ditambah elemen berikutnya Elemen dua Gitu ya Ini contohnya Jadi ada empat tipe kombinatorial Kemudian tadi bisa elemen Juga bisa nama kelasnya atau nama ID-nya gitu ya Kemudian pakai kombinasi elemen Kemudian lebih besar Nah disini kalian bisa lihat Tanda lebih besarnya itu Artinya bahwa elemen dua dipilih Jika mempunyai induk elemen satu Gitu ya Atau elemen dua dipilih Elemen dua dipilih Kalau dia adalah anak dari elemen satu Contohnya seperti ini Kemudian kombinasi plus Tanda plus itu artinya Bahwa elemen dua dipilih Adalah berada setelah elemen satu Gitu ya Jadi pasti setelahnya gitu Kemudian yang terakhir itu adalah Pakai tanda cacing Ini artinya Memilih seluruh elemen dua Yang berada setelah elemen satu Namun elemen dua harus berada Setara dengan elemen satu Gitu ya Setara dengan elemen satu itu artinya Bukan di dalamnya ya Jadi setelah gitu ya Contohnya Contohnya bisa kalian lihat Misalnya yang Div dengan P Gitu ya Nah ini kan ada div nih Kemudian ini ya Setara dengan dia kan ya Jadi ini div Kemudian ini yang setara dengan dia Gitu Nah jadi kalau misalnya pakai tanda Cacing tadi adalah Elemen keduanya Elemen keduanya tadi Elemen keduanya ini adalah P Elemen pertamanya adalah div Jadi artinya Jadi artinya Hanya dipilih Elemen P Yang setelah Elemen div Gitu ya Tapi setara Nah ini kan setara Div yang ini dengan P Yang ini setara Jadi yang dipilih yang ini saja Karena yang ini Itu adalah setelah P Gitu ya Kemudian yang ini Itu adalah P nya setelah span Gitu ya Silahkan ada pertanyaan Yang selanjutnya itu bisa Kalian pilih Eh bisa kalian baca ya Sudoklas selektor Gitu ya Tujuannya apa Nah ini Yang sering muncul sih Seperti ini ya A.2 link Gitu ya Ini biasanya muncul Kalau pada saat kita Membuat Hyperlink ya Hyperlink Jadi biasanya kita ingin Memberikan style itu Style hyperlink Sebelum di klik Dan style hyperlink Setelah di klik Misalnya Jadi kita kan Sering tuh melihat Di halaman HTML itu Kalau misalnya Link hyperlinknya itu Sudah di klik Biasanya warnanya itu Bukan biru Biru gitu ya Tapi ungu Tapi kalau ada hyperlink Yang belum di klik Biasanya warnanya biru Setelah di klik Jadi ungu Gitu ya Kemudian bisa juga Disini ada Artinya itu Yang link ini adalah Yang normalnya Style untuk Hyperlink yang normalnya Kalau yang visited Itu adalah Untuk Hyperlink Setelah kita klik Gitu ya Kemudian yang hover Biasanya kan kita lihat tuh Ada hyperlink Kalau misalnya ada mouse Mengarah ke sana Nanti style nya beda Gitu ya Entah itu Entah itu Awalnya ada Underline Tiba-tiba Kalau misalnya kita Hover ke sana Atau kita arahkan mouse Ke sana Maka underline nya hilang Misalnya Atau warnanya berubah Gitu ya Nah itu pakai yang ini A.2 hover A itu adalah elemen A ya Elemen A itu adalah elemen Yang kita gunakan Untuk membuat Hyperlink Gitu Itu yang pseudo Kelas Kemudian ada Sudo elemen Sudo elemen Kalian bisa lihat Disitu titik Titik 2 nya Ada 2 Gitu ya Kemudian Yang Di sini ada penjelasannya Selektor nya Yang bisa digunakan Apa saja Gitu ya Dan contohnya Juga ada Kemudian Atribut selektor Atribut selektor Bisa kalian lihat Contohnya seperti ini Jadi di dalam Di dalam elemen itu Kan ada Ada atributnya Tuh Jadi kayak Type Gitu ya Jadi kalau di Contohnya Tadi Nah yang ini Dalam Di dalam Elemen itu Ada atributnya Contohnya yang ini Itu Atributnya Ada type ID Dan Kelas Gitu ya Nah kita bisa Memilihnya Itu Membuat selektornya Itu berdasarkan Atributnya Caranya Adalah Gitu ya Yang seperti ini Jadi ada Tanda Kurung Siku nya Kemudian disebutkan Nama atributnya Ini artinya Elemen A Elemen A Yang memiliki Target Memiliki atribut Target Gitu ya Maka nanti Akan diberi Style Background Background Colornya Menjadi Yellow Gitu Jadi disini Jadi disini Bisa kalian Lihat Disini Yang ini Elemen yang ini Gitu ya Elemen yang ini Hyperlink nya Hanya memiliki Atribut Href Yang Hyperlink yang Kedua Ini memiliki Atribut Href Dan Target Begitu juga Elemen Yang ketiga Memiliki Atribut Href Dan Target Gitu ya Nah Kalau Kita berikan Seperti ini Ini maksudnya Adalah Kita ingin Memberikan Style Atau selektornya Adalah Ingin menunjuk Seluruh Elemen A Yang memiliki Atribut Target Gitu ya Jadi Yang ditunjuk Cuma dua ini Gitu ya Karena Cuma dua ini Yang memiliki Atribut Target Gitu Nah Maka Kalau kalian Lihat Disini Style nya Cuma Hanya Akan terlihat Untuk Dua ini Saja Dan Lain Dan Masih Ada Lagi Atribut Atribut Yang lain Jadi Bisa Bedas Jadi Disini Selain Hanya Menuliskan Atribut Saja Kita Juga Bisa Menuliskan Dengan Nilainya Gitu Ya Jadi Filter nya Berdasarkan Nilai Atribut Dan Nilainya Kemudian Ini Komentar Tadi Komentar Umumnya Pakai Tanda Garis Miring Kemudian Bintang Ditutup Dengan Bintang Kemudian Garis Miring Nah Kemudian Unit nya Kalau misalnya Seperti Font Tadi kan Ada unit nya Ada Sentimeter Yang saya tunjukkan Itu pakai PX Pixel Pixel Gitu Nah Disini Bisa pakai Sentimeter Millimeter Inci Kemudian Dan lain Umumnya Ini gunakan Itu Kalau di Halaman Web Bisa pakai PX Pixel Atau Point Nah Jadi Bisa Seperti Itu Kemudian Cara Pemberian Nilai Untuk Angka Yang memiliki Satuan Itu Bisa Absolute Atau Relatif Yang Absolute Artinya Pakai Angka Dan Satuannya Kalau Yang Relatif Tadi Kalau Kalian Lihat Ada Yang IM X Kemudian Persen Kemudian Ada Juga Yang Large Larger Dan Lain Nah Seperti Itu Nah Tadi Ukuran Kemudian Jadi Kalau Di Style C-S-S Itu Tujuan Kita Adalah Untuk Mengubah Bentuk Mengubah Warna Dan Mengubah Posisi Kira-kira Utamanya Itu Yang Berhubungan Dengan Mengubah Bentuk Itu Tadi Ukuran Jadi Ukurannya Mau Mutlak Atau Yang Relatif Kemudian Yang Mengubah Warna Nah Yang Yang Bisa Diubah Warnanya Itu Bisa Pada Text Pada Latar Belakang Atau Border Jadi Kita Bisa Mengubah Warna Pada Text Kemudian Kalau Misalnya Elemen Itu Bukan Text Jadi Elemen Text Itu Seperti B Kemudian P Kemudian Misalnya Ada Spun Ada Kemudian Dan lain-lain Kemudian Kita Juga Bisa Mengubah Latar Belakang Latar Belakang Itu Bisa Berupa Gambar Atau Bisa Berupa Warna Saja Kemudian Kita Juga Bisa Mengubah Warna Border Contoh Border Itu Adalah Yang Kita Lihat Di Input Input Ini Bentuknya Kotak Itu Bisa Kita Beri Border Div Juga Bentuknya Kotak Jadi Bisa Kita Beri Border Nanti Kalian Coba Apakah P Bisa Diberikan Border Juga Atau Tidak Warnanya Nah Kalau Untuk Memberian Warna Itu Ada Beberapa Cara Ada Disini Ada Bisa Dengan Cara Menyebutkan Langsung Namanya Jadi Mau Warna Red Artinya Jadi Merah Nanti Kalau Ingin Biru Nanti Kita Tulis Blue Atau Kita Gunakan Hexadesimal Umumnya Memang Orang Menggunakan Hexadesimal Jadi Kalau Hexadesimal Artinya Nilai Atribut Warnanya Akan Disi Dengan 6 Angka Hexadesimal Dari Dari 0 Sampai F Gitu Jadi Dari 0 Sampai F Kemudian Kita Juga Bisa Menggunakan Warna Dengan Menggunakan RGB Gitu Ya Jadi Bisa Menggunakan Ini Atau Pakai HSL Huey Saturation Dan Lightness Jadi Kalau Pakai HSL Artinya Nilainya Adalah Dari 0 Sampai 360 Contohnya Bisa Kalian Lihat Disini Nah Kemudian Property Untuk Warna Itu Property Untuk Warna Itu Bisa Kita Gunakan Adalah Seperti Border Color Border Top Border Left Dan Lain Gitu Ya Kemudian Color Juga Untuk Text Gitu Biasanya Nah Ini Ada Contohnya Disini Saya Lihat Nah Sampai Situ Dulu Silahkan Ada Pertanyaan Sebelum Kita Masuk Ke Box Model Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Pertanyaan Silahkan Silahkan Ada Pertanyaan Di kolom Chat Ya Pertanyaan 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 Salah Tapakan Kekarela Pan Pon Pertanyaan Pertanyaan Luxaro Pertanyaan selamat menikmati 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 nah selamat menikmati 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 kita setting 7px gitu ya Nah kan biar terlihat perbedaannya saya jadikan 23 ya bedingnya Nah bisa kalian lihat ya bedingnya itu jadi eh dengan peding saja itu bisa kalian lihat ukurannya jaraknya antara antara border dengan konten sudah terlihat gitu ya nah kira-kira bagaimana gitu ya kalau ternyata eh saya ingin atasnya itu atasnya 13 bawahnya 13 tapi samping kiri samping kanannya misalnya atasnya itu kalau disini kan atasnya 7 bottomnya 7 kanannya 7 dan latnya 7 kalau dengan cara ini kalau kita ingin beda-beda kan gampang nih misalnya ini 13 ini 10 ini 7 kemudian ini misalnya 23 gitu ya kalau kita lihat kan Nah itu bisa terlihat perbedaannya gitu ya Nah itu gampang gitu ya tapi bisa enggak kalau peding ini satu baris saja tapi nilai untuk top bottom right dan left nya beda-beda gitu ya jadi bukan empat baris seperti ini gitu ya jadi cukup satu baris saja Nah itu juga bisa caranya itu nah kira-kira seperti itu Nah bisa kalian lihat ya Nah jadi disini kita bisa memberikan nilai untuk keempat keempat sisinya gitu ya Nah yang mana yang top yang mana yang kiri kanan dan bawah itu urutannya adalah yang ini top dulu ya jadi kita dimulainya bukan dari kiri gitu ya tapi dari atas dulu kemudian setelah setelah itu ini yang ke kanan setelah itu ini yang bawah sebenarnya ini adalah yang ke kiri gitu ya Nah misalnya saya saya buktikan ya di sini saya setting misalnya 17 ini artinya yang saya setting yang kiri ya 17 ini kita kita refresh sekarang nah berubah kan yang bagian kirinya kemudian saya ingin yang bagian bawah yang bagian bawah itu artinya yang ini nih gitu ya ini kan tadi atas kiri eh atas kanan bawah kiri gitu ya kalau yang bawah ini saya setting jadi tiga nah bisa kalian lihat bawahnya berubah nah itu berlaku juga untuk margin ya jadi ini berlaku juga untuk margin jadi kita bisa pakai margin top margin left margin right margin bottom atau pakai margin saja kemudian kita ubah seperti ini nah box yang untuk dip dan span ini biasanya biasanya khususnya yang dip biasanya kita gunakan untuk layout gitu ya Nah untuk layout biasanya jadi kemampuan untuk mengenal box model di CSS ini itu sangat-sangat diperlukan gitu ya nanti kalian gunakan ini untuk layout gitu nah kemudian kalian lihat lagi bedanya antara dip dan span kalau dip itu pas kalau kita saya tulis di sini ya di samping ya ini kan hak jadi supaya nggak mikir karena di enter gitu ya makanya letaknya samping apa atas bawah gitu ya tapi kalau misalnya saya letakkan di samping di samping kiri kanan nggak gitu ya bukan atas bawah nah ini saya repress nah tetap ya jadi secara natural secara default gitu ya dip itu pasti dia menguasai satu baris penuh gitu ya jadi kalau ada dip lainnya yang ada di dekat dia itu pasti beradanya letaknya di bawah gitu ya berbeda dengan span span itu dia hanya tidak memakai satu baris penuh gitu ya dia memakai sesuai dengan konten yang ada di dalam dirinya di dalam elemen span tersebut gitu ya seperti ini nih nih spannya ini dan spannya ini kalau saya enter gimana ini apakah jadi kebawah nggak gitu ya saya repress nah ini sama kan jadi walaupun saya enter dia tetap nanti di sampingnya jadi kalau dip itu kotaknya pasti atas bawah kalau dip eh kalau span itu pas defaultnya ya defaultnya adalah key berberberdampingan gitu ya bersisian gitu nah seperti itu bisa nggak dip itu dibuat apa ya dibuat ukurannya beda-beda kalau ini kan ukurannya sesuai secara default dia ukurannya sesuai dengan sesuai dengan layarnya ya kalau saya kecilkan kalian lihat tuh divnya menyesuaikan kemudian saya besarkan gitu ya divnya menyesuaikan juga beda dengan yang span ya span itu ya sesuai konten gitu jadi kalau kontennya seperti itu ya seperti itu sesuai konten dan sesuai margin dan paddingnya gitu nah div dan span itu harusnya bisa kita ubah-ubah tinggi dan lebarnya gitu ya jadi panjang dan lebarnya bisa kita ubah-ubah width dan heightnya bisa kita rubah-ubah gitu ya contohnya disini misalnya yang div kita yang div aja ya div itu kita buat widthnya misalnya 50px misalnya nah maka dia jadi 50px gitu ya kita buat jadi 150px gitu ya nah maka dia jadi 150px nah tadi saya ganti misalnya jadi 100 ya mungkin ada yang mikir ya jelas saja gitu ya atas bawah mungkin karena panjangnya itu defaultnya menghabiskan seluruh seluruh layar gitu ya seluruh seluruh lebar layar gitu ya nah ini buktinya kalau misalnya ini masih harusnya kan kalau misalnya lebarnya seperti ini harusnya divnya di samping kiri gitu ya karena masih ada space di samping kanan gitu ya karena masih ada space di samping kanannya tapi kalau kayak bisa kalian lihat walaupun ukurannya itu sudah bisa kita sejajarkan jadi satu baris itu dia tidak tetap atas bawah gitu ya karena secara default biasanya div itu adalah atas bawah gitu ya jadi bersusun seperti ini tapi bisa kita letakkan nanti di sampingnya tapi secara default dia letaknya itu atas bawah silahkan kalau ada pertanyaan lagi bisa di kolom cek silahkan kemudian dip bisa kita warnai gitu ya ini contohnya ada lengkap kemudian silahkan kalau ada pertanyaan tentang div dan box model lah box model gitu ya jadi box model itu ada span ada div gitu ya tolong kalian pelajari lagi bedanya antara div dan span kali aja nanti keluar di quiz atau UTS gitu ya dan juga udah.. oke Silahkan kalau ada pertanyaan Kalau tidak ada Saya lanjutkan Nah yang teks ya Property-property text Bisa kalian lihat disini ya Jadi property text itu ada Text align, kemudian Vertical align, text decoration Kemudian text transformation Kemudian text indent Kemudian letter spacing Word spacing, word family Font style Font weight, font size Dan lain-lain Dan masih banyak lagi Tapi umumnya yang disebutkan Disini itu adalah Yang umumnya digunakan Ini tujuannya adalah untuk membuat style pada font Pada text Nah nanti kalian bisa coba disini Untuk menghapalnya memang perlu waktu gitu ya Dan memang Dan kalau dihapal pun kadang lupa gitu ya Jadi umumnya biasanya kita pakai bantuan dari text editor Kita pilih yang berhubungan dengan text Kita coba, kita simpan, kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita perlukan atau enggak Kalau enggak kita ganti lagi Kemudian setelah itu Kita simpan dan kita refresh lagi Halamannya kita lihat sesuai dengan yang kita inginkan atau enggak gitu ya Jadi seperti itu Kalau sudah sesuai baru nanti kita Kita gunakan lah gitu ya Nah kemudian background image ya Jadi background tadi ada background color gitu ya Juga ada background yang menggunakan image Kalau misalnya ingin background image Kita bisa menggunakan beberapa properti Yang pertama itu adalah properti background image Itu tujuannya untuk menentukan URL dari gambar yang kita gunakan gitu ya Kemudian background repeat itu menentukan apakah gambar tersebut akan kita ulang-ulang sampai halamannya penuh gitu ya Jadi gambar itu bisa kita tampilkan satu gambar saja Contohnya misalnya kayak wallpaper gitu ya Wallpaper itu kan mungkin kita ingin atau poster film ingin kita letakkan di halaman web gitu ya Di halaman HTML kita Tapi sekali aja gitu ya Satu biji saja tidak perlu diulang-ulang gitu ya Nah itu kita tidak Kita bisa menggunakan background repeat Tapi nilainya adalah no repeat Jadi cukup satu gambar saja yang muncul Nah kapan kita ingin menggunakan gambar tapi diulang-ulang gitu ya Nah itu bisa kalau misalnya gambar kita itu kecil Dan berupa pola gitu ya Jadi bisa kita ulang-ulang nanti gitu ya Nah disini ada contohnya ya Ini contohnya yang gambar Satu gambar kita ingin jadikan background gitu ya Kemudian kita tempel aja gitu ya di halaman Halaman webnya Nah kemudian ada lagi contohnya Nah contohnya yang seperti ini Kita ingin gambarnya itu sebenarnya cuma kotak-kotak Kotak kecil saja ya Kotak kecil gitu ya Kemudian kita ulang-ulang Nah ini contohnya Contohnya gambar seperti ini gitu ya Contohnya gambar seperti ini Yang ini Kita buat no repeat ya Jadi cuma Cuma satu gambar kecil ini aja Padahal ini masih ada space di sampingnya Yang warna putih ini Nah kalau kita ingin memenuhi seluruh halaman ini Maka kita buat saja Nah kita ingin membuat seperti ini Maka kita Backgroundnya harus kita repeat gitu ya Jadi disini Setelah kita tentukan gambarnya apa Kemudian nanti kita ulang gambarnya gitu Nah sudah dari saya Yang background ini Kira-kira ada pertanyaan enggak Sudah ada nyoba belum Oke Kita lihat ya Disini ada gambar Terima kasih telah menonton Nah Disini saya Di Saya punya Satu file namanya BG1.html Gitu ya Kemudian di Folder Kemudian di dalam Foldernya Saya tambahkan Folder namanya BG Di dalam BG Saya tambahkan gambar Nama Nama filenya adalah BG.jpg Gitu ya Nah sekarang Misalnya nih Saya ingin membuat Background Gitu ya Backgroundnya itu Saya buat misalnya Untuk body Gitu ya Jadi body Jadi di body ini Ada backgroundnya Nanti Kalau tersebutnya kan Kita pakai background Tapi background color Gitu ya Nah sekarang di body Artinya saya tunjuk Bodynya dulu Setelah itu Saya pakai Background image Gitu ya Background image Nilainya itu Adalah URL Nah Di sini Kita lihat Dia berada di Di folder BG Gitu ya Kita coba BG Nah seperti itu Sekarang kita lihat Beneran bisa Gak gitu ya Muncul gak Backgroundnya Gitu Nah itu Muncul ya Backgroundnya Tapi Besar banget Gitu ya Sebentar Nah Ini backgroundnya Muncul Tapi backgroundnya Besar banget Jadi cuma muncul Di bagian Di bagian Situ Gitu ya Sekarang kita Perlihatkan Background itu Ada opsi Apa lagi Gitu ya Oke Oke Nah ini backgroundnya Saya ubah Size nya menjadi 40% gitu ya Tapi dia akan Terulang-ulang Nah jadi defaultnya Kalau kita membuat background pakai image Itu akan terulang-ulang Tapi misalnya kita ingin Misalnya backgroundnya Tidak di repeat Jadi kita pakai Background repeat Kemudian kita nilainya adalah no repeat Kalau kita lihat disini Maka nanti akan terlihat Backgroundnya cuma satu saja Nah seperti ini Kemudian Kalau tidak salah Ukuran background itu Bisa kita Coba ya Ukuran background ini Bisa kita beri nilai apa Cover misalnya ya Background size nya cover Akan terlihat seperti apa Nah seperti ini ya Jadi Apa ya Kalau cover dia Lebarnya Akan menyesuaikan Lebar gambarnya Akan disesuaikan dengan Lebar dari Web browser nya gitu ya Lebar web browser nya Kemudian kita lihat lagi Misalnya konten Kira-kira akan jadi seperti apa Tidak ada Tidak ada Kemudian kalau auto Nah kalau auto Sesuai dengan ukuran gambarnya ya Tadi kita coba 40% ya Nah 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 Ini kita coba 40% Dan kita Buat Misalnya No repeat Gitu ya Nah ini untuk di body ya Jadi kita bisa memberikan Di body Kira-kira bisa enggak Kita memberikan Memberikan background Untuk div Misalnya Gitu ya Kita buat aja ya Tadi body nya Akan saya hapus Gitu ya nanti ya Kemudian saya akan Buat div Ada Oke div Sampai jumpa Oke Saya sudah punya div Gitu ya Div nya saya beri Lebar Misalnya 500 piksel Kemudian Height nya Misalnya 750 piksel Nah Kemudian Ini Saya ganti Jadi cover Nah Jadi saya Ada punya div Ya sekarang Bentar Ini jangan Nah Jadi saya punya div Sekarang Div nya Tapi background Gitu ya Kalau kita pakai image Jadi kita kan Sebenarnya bisa menampilkan Gambar pakai Paketak IMG Gitu ya Kalau kita menampilkan Gambar pakai Paketak IMG Saya Coba saya Tambahkan Gambar Bumpuh Bumpa 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 Nah yang di atas ini Pakai IMG Yang di bawah ini pakai div Jadi sebenarnya sama aja Jadi saya bisa menggunakan Menampilkan gambar itu Pakai cara tadi atau pakai cara background Kalau pakai tag IMG Ini gambarnya bisa saya Save as image Jadi gambarnya saya klik kanan Saya pilih save as image Itu saya bisa Copy gambarnya Tapi kalau pakai div kira-kira klik kanan Bisa save as image atau enggak Ini saya klik kanan Itu enggak ada save as image gitu ya Karena dia enggak menganggap ini image Tapi background Kalau background itu enggak bisa kita save as ya Maksudnya save as dengan cara klik kanan Kemudian save as image gitu ya Kalau disitu kan ada save as gitu ya Kalau kalian save as ini Itu save as halaman gitu ya Kita lihat save asnya adalah CSS.html gitu Jadi save as Halaman bukan save as image gitu Jadi kalau pakai IMG Itu kita bisa save as image Bisa copy image Bisa copy image link gitu ya Tapi kalau jadi gambar itu Tidak ada pilihan itu Nah mungkin kalian kan Nanti ketemu web Tapi kok gambarnya enggak bisa di save gitu ya Enggak bisa di save Nah itu kemungkinan Dia pakai div atau Yang pasti itu adalah background gitu ya Silahkan kalau ada pertanyaan Yang image Yang image atau background Silahkan kalau ada pertanyaan Contoh lengkapnya Bisa kalian baca sendiri Di sini ya Oke ada pertanyaan silahkan Nah Nah Selanjutnya kita bahas sedikit ya Jadi ternyata Kenapa Kenapa Kalau div itu Selalu Tersusun Secara vertikal gitu ya Jadi atas Bawah gitu ya Sedangkan span itu Tersusunnya Secara horizontal gitu ya Walaupun span itu kotak juga Dia tersusunnya Dia tersusunnya itu secara horizontal ya Sedangkan yang div itu tersusunnya secara vertikal Walaupun Walaupun Div dan span itu adalah kotak gitu ya Nah itu terjadi Karena Karena Displaynya itu Property displaynya Di secara default Div itu adalah block gitu ya Jadi div itu secara default Adalah block gitu ya Kita lihat tadi yang Yang ini ya Yang CSS 6 Nah Saya kembalikan Nah Jadi Kalian lihat disini Kalau elemen div itu Tersusun vertikal Karena elemen div ini Displaynya Property displaynya Adalah block gitu ya Jadi div ini Secara default Dia Dia memiliki Property display Nah nilainya itu Secara Di Apa Secara default Adalah block gitu ya Jadi untuk div nih Jadi walaupun Saya tidak berikan ini Itu nilainya sudah diberikan Ada property display Yang nilainya adalah block Gitu ya Nah ini Nah Kalau kita ingin membuat Div itu Secara Tidak secara praktikal Tersusunnya Itu kita bisa Kita ubah Jadi inline Gitu ya Nah Ya kan Sekarang bisa kalian lihat Nah kemudian Spun Spun itu Spun itu Defaultnya adalah Inline Gitu ya Jadi Spun ini Yang belajar Dan CSS Ini Kotak belajar Dan CSS Itu Property display Nilainya adalah Inline Secara Secara default Gitu ya Kalau saya Refresh nih Nah Tapi kita bisa Mengubah span itu Jadi block Gitu ya Kira-kira Berpengaruh Nah Jadi Jadi block Seperti CSS Nah jadi Yang mempengaruhi Kenapa Spun itu Tersusun Vertik Tersusun Horizontal Karena display Nya adalah Inline Kenapa Itu secara Default Tersusunnya Vertikal Karena Display Nya Itu adalah Nilainya Adalah Blok Gitu ya Bisa sebutkan Lagi gak Elemen lain Yang Displaynya Itu Block Gitu Silahkan Ada yang tahu Selain Div Yang nilai Displaynya Adalah Block Secara default Itu elemen Apa lagi Ada yang tahu Selain Div Yang Selain Div Elemen Apa lagi Yang Property Displaynya Adalah Block Silahkan Dijawab Di kolom Chat Nah Itu ada Jawabannya Di buku Ada jawabannya Jadi Selain Div Yang display Blok Itu adalah H1 Sampai H6 Kemudian P Juga Displaynya Block Kemudian Form Itu juga Displaynya Block Gitu ya Oke Ada pertanyaan Silahkan Kemudian Property Display Property Property Display Yang Nilainya Adalah Inline Seperti Spun A IMG Gitu ya Itu Property Default Nya Property Display Nilai Property Display Nya Adalah Inline Secara Default Bisa kita Ubahnya Di blog Bisa Gitu ya UL LI Juga itu Secara Default Adalah Block Ya LI Itu Makanya Di LI Itu Turun Ke bawah Ya Jadi Kalau Kalian Lihat Disini UL LI Itu Adalah Block Nah Makanya Turun Ke bawah Dia Bisa Nggak LI L Itu Kita Buat Jadi Display Bukan Block Tapi Inline Bisa Kita Coba LI Itu Kita Buat Display Jadi Inline Nah Ya Kan LI Sekarang Jadi Inline Kapan Nanti Diperlukan Biasanya Yang LI Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Membuat Menu Nanti Kita Pada Saat Desain Desain HTML Kita Gunakan Untuk Membuat Menu Silahkan Kalau ada Pertanyaan Oke Untuk Hari ini Materinya Sekian Dulu Kalian Tolong Pelajari Bagian Yang CSS Bagian CSS Layout Jadi CSS Layout Kalian Pelajari Gitu Ya Kemudian Nanti Saya Akan Buatkan Quiz Gitu Yang Bisa Kalian Jawab Kalian CSS Layout Sampai Bagian Sampai Selesai Artinya Nanti Yang Project Kalian Coba Yang Project Kalian Coba Jadi CSS Layout Kalian Coba Sampai Project Macam Video Player Tolong Kalian Coba Cobanya Di Ketiknya Pelan 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 Maksudnya Itu Ikuti Jangan Langsung Kode Akhirnya Yang Kalian Copy Paste Tapi Pertahap Jadi Misalnya Membuat Menu Dulu Kalian Coba Keluarnya Seperti Apa Kalau Kalian Penasaran Kalian Ubah Misalnya Kalau Perubahannya Perubahannya Itu Perubahannya Kalian Lihat Kalian Simpan Kemudian Kalian Lihat Perubahannya Dan Lain Nah Jadi Kalian Coba Sampai Itu Nanti Kita Bahas Minggu Depan Untuk Layout Karena Ini Bagian Penting Jadi Setelah Kalian Pelajari CSS Kemudian Tadi Ada Box Model Tolong Dipelajari Setelah Itu Kalian Coba CSS Layout Dan Project Project Minggu Depan Nanti Kita Akan Bahas Jadi Saya Tidak Perlu Bahas Semuanya Jadi Bagian Yang Penting Saja Oke Ada Pertanyaan Dulu Sebelum Saya Tutup Silahkan Ya Untuk Pengobatan QS Atau Bukanya Minggu ini Saja Sampai Minggu Minggu Selanjut Seperti Biasa Jadi Bisa Kalian Akses Setiap Waktu Sampai UTS Ya Eh UAS Gitu Jadi Tolong Dan Bisa Kalian Kerjakan Berkali Kali Seperti Seperti Kuis Yang Umumnya Saya Berikan Sampai Nilainya Terbaik Dapat Yang Terbaik Gitu Ya Karena Itu Yang Saya Ambil Sebagai Komponen Nilai Kalau Misalnya Kalian Dapat 70 Merasa Puas Ya Nanti Salah Sendiri Kalau Nanti Saya Bagi Nilainya Dengan Menggunakan Nilai Tersebut Gitu Usahakan Kalian Coba Berkali Kali Sampai Dapat Nilai 100 Lah Maksimal Gitu Ada Pertanyaan Lain Silahkan Seperti Biasanya Nanti Ada Rekamannya Yang Saya Akan Share Share Jadi Kalau Misalnya Kalian Ingin Mengulang Apa Yang Saya Jelaskan Mungkin Bisa Bisa Dari Situ Atau Mungkin Ada Yang Dari Kalian Koneksinya Terputus Ya Nanti Bisa Kalian Lanjutkan Lagi Di Rekamannya Silahkan Ada Pertanyaan Permisi Pak Ya Kan Tadi Itu Ada Arap Pak Itu Terus Lihat Di Buku Jantung Ada Tanda Pagar Fungsinya Tug Agar Apa Yang Mana Dimana Yang Yang Tadi Pak Yang Balu Wajah Di Buku Atau Di Buku Di Buku Yang Manalah Ini Kak Atau Sebelumnya Kak Bisa Di Diberikan Halaman Berapa Maksudnya Tanda Pagar Yang Mana Yang Ini Lain Baterinya Habis Layout Tadi Pak Ada Tandanya Pagar Ah Selain Pagar Apa Tadi Bisa Diketik Ada Diketik Dicet Ah Ya Ya Diketik 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 Jadi gini ya Biasanya kan Ini AHREP ini kan untuk Hyperlink ya Jadi misalnya disini HTTP Google.com gitu ya Kemudian disini nama textnya ya Google Nah kalau pagar itu Dia gak kemana-mana ya Jadi maksud pagar itu Dia gak kemana-mana gitu Jadi disitu-situ aja dia Nah ini saya Saya Disini pakai tanda pagar Nah Nah kalau yang Google kan Kalau saya klik ya ke Google kan Tapi kalau yang Tanda pagar Kalau di klik ya Di Ke diri dia sendiri gitu ya Ini umumnya digunakan Kalau misalnya Kita membuat halaman web Tapi kita belum tahu ini kemana gitu ya Udah kasih aja tanda pagar gitu ya Kalau ini bukan Saya isi bukan Tanda pagar gitu ya Tapi kosong seperti itu Kalau saya Kalau saya klik gitu ya Ya sebentar Nah sebenarnya sama aja gitu ya Jadi antara tanda Kita kosongkan Atau kita beri tanda pagar Itu sama aja gitu ya Nah itu Oh iya Maaf 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 Saya share dulu ya Nah ini ya Jadi Yang ini Yang Google Biasanya kan kita harap itu ya Pakai Pakai ada isinya lah gitu ya Menuju kemana gitu ya Apakah pakai Ke link Link In External Seperti google.com Atau kita punya Link internal Ke file yang kita miliki gitu ya Atau Misalnya Kalau kita belum tahu Mau kemana gitu ya Tapi kita perlu Perlu membuat harap Yaudah Kita pakai tanda pagar Atau juga Ini sama artinya Dengan Misalnya Dengan Seperti ini Jadi Isinya tidak ada Tapi umumnya Orang pakai tanda pagar gitu ya Kalau tanda Tanda yang seperti ini Yang kosong ini Kalau misalnya Web Eh bukan Web servernya Mengizinkan Browse folder Nanti akan ke Browse folder ya Yang Cara yang terakhir ini Makanya Paling aman Pakai tanda yang Seperti ini Gitu Pakai tanda pagar Kalau misalnya kita Ini tidak ingin Kemana-mana Gitu ya Tanda pagar ini Juga bisa kita pakai Kalau misalnya kita Kita membuat Hyperlink Tapi tidak Ditujukan kemana Gitu ya Kemana-mana Tapi nanti ada Aksi gitu Nah ada Aksinya itu Bisa nanti Kita pakai JavaScript Javascript Gitu lah Nah seperti ini Nah misalnya Seperti ini Nah ini artinya Kalau kita klik Itu tidak akan Kemana-mana Tapi nanti Aksinya akan Di handle Oleh Javascript Gitu ya Pakai OnClip Misalnya Ada pertanyaan lain Silahkan Kalau ada pertanyaan lain Oh tidak ada ya Oke Yang lain Silahkan Ada Oke Kalau tidak ada Saya Akhirilah Nanti Kalau kalian Pelajari CSS Sampai Habis Nanti Minggu depan Akan kita Bahas Sebagian Yang penting-pentingnya Saja Di bagian CSS Ada project Gitu ya Tolong kalian kerjakan Tujuannya itu adalah Kalian melihat Langkah-langkahnya Dalam Dalam Melakukan Membuat Layout Gitu ya Disitu ada layout Yang paling sederhana Gitu ya Kemudian ada layout Untuk form Kemudian ada layout Untuk video player Ceritanya Gitu ya Jadi kalian Tolong Dikerjakan lah Latihannya Jadi Dikerjakan itu Ikuti tahap-tahapan Yang ada di buku lah Jadi Begitu kalian Satu tahap selesai Disimpan Tolong Dicek Hasilnya Atau tampilannya Seperti apa Setelah itu Kalian masuk ke tahap berikutnya Simpan lagi Kemudian Kalian cek Tampilannya Seperti apa Jadi kalian tahu Setiap tahap itu Itu akan Menampilkan Atau membuat Tampilannya Seperti apa Gitu ya Oke Kalau begitu Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh